Eh, kalian udah dateng Hari ini Jam 10 pagi Gue mau ngasih nunjuk ke kalian Lingkungan gereja gue, yaitu Gemi Jakarta Pusat Dan kegiatan apa aja Yang dilakukan Sabtu ini Gue ambil tas dulu ya Kalau gue ke gereja, gue suka naik transportasi umum Sekalian gue mau nunjukin ke kalian semua Transportasi umum terbaru di Jakarta Ikutin gue terus, Pati Gemi Seru Bye Hai, gue udah sampe nih di gereja Maturis Jakarta Pusat Dan ini penampilan gedungnya dari luar Dan hari ini, gue akan jadi turgat kalian Untuk melihat ruangan di dalam gereja Dan kegiatan hari ini, yuk Di latai dasar ada parkiran motor dan juga parkiran mobil Di ujung-ujung ada toilet pria dan wanita Di sini ada pantry Di sini juga ada kantor gereja Kayaknya ada kalinda deh Kita sapa yuk, sebentar Ini kantor gereja dari dalam kalinda Say hi kak Ya kak, di sini juga ada ruang bendahara Yuk, sekarang kita ke aula Karena gereja kami saat ini sudah melakukan ibadah secara offline Jadi gereja kami sudah melakukan protokol kesehatan Di bawah sini ada sign untuk masuk ke ruang aula Dan ada wastafel juga untuk cuci tangan Sebelum masuk ke aula Dan di sini aula gereja kami Di sebelah sana ada ruang kesehatan Jadi ada latihan kesehatan dan obat-obatan juga Dan di sebelah sini ada ruang sekolah minggu Dan sebelum masa pandemi Ruangan ini sering digunakan untuk kegiatan sekolah minggu Yang bersama dan seluruh kegiatan jemaat juga yang bersama-sama Seperti perjabat passing dan lain-lain hal Dan kita mau naik ke atas yuk Ke lantai 2 ke ruang ibadah Yuk Sekarang dari aula kita naik ke lantai 2 ke ruang ibadah Sekarang kita sudah ada di ruang ibadah Gereja kami ada dua lantai Lantai 1 dan lantai 2 Dan di sebelah sana juga ada baby room Dan hari ini kebetulan ada kegiatan untuk mempersiapkan minggu peti gaming hari ini juga Dan di belakang lagi ada yang bersiapan Pak, nanti bisa apa? KFG, saya ingin dong Dan sekarang kita kasih bersama ya Setelah dari ruang ibadah Sekarang kita ada di ruang musa Ruang musa biasa dipakai para pelayan buat persiapan ibadah Kadang dipakai tiap seksi juga untuk rapat Dan di sini Ada toilet lantai 2 Di belakang gue ada ruang guru sepala minggu Dan di sebelah kirinya itu ada konsistoring Terus di sini ada yang digunakan buat anak-anak sepala minggu juga Terus sepala sebelah kiri Di sebelah sini sampai ujung sana Itu ada ruang kerja pendeta Dan juga pastoring pendeta Sumardi Sekarang kita ke lantai 3 ya Sekarang kita ada di lantai 3 Dan di belakang gue ini ada chapel Chapel biasa dipakai buat kelas remaja Tapi selama pandemi ini dipakai buat mempersiapkan ibadah sekolah minggu Terus di sebelah sini ada toilet lantai 3 Dan di belakang gue ini ada perpustakaan Dulu sih selalu dipakai untuk warga jemaat sini yang mau baca buku Ini bisa digunakan Dan di sini ini ruangannya serba guna Sekretariatnya itu PWMI Tapi kalau hari minggu dipakai untuk kelas Ezra bagi kelas Dan di sini Di sini ada kelas Yosua Ruang sekolah minggu juga Dan di sebelah sini Ada pastoring tiga Itu pastoringnya Guru Injil Daniel Yang sebentar lagi akan menikah Dan di sebelah sini ada guest house Jadi buat teman-teman yang mau menginap bisa di sini Dan di sini di ruangan terakhir di lantai 3 Ada ruangan yang paling berkesan buat Patty Gemi Sekretariat Patty Gemi Yuk masuk Di sini gereja kami mau ulang tahun ke-56 Di tanggal 22 November Dan ruangan ini selain paling berkesan Kita juga banyak inventaris Patty Gemi Seperti kalau kita habis kegiatan kebaktian Padang Retret Dan semua bazar juga Kalau kita mau cari dana Nah barang-barangnya ada di sini Tersusun rapi Di sini ada lemarinya juga BPH Ibadah keanggotaan Olahraga Dan lainnya Sekarang kita ke lantai 4 ya Sekarang kita ada di lantai terakhir Di Gereja Metris Jakarta Pusat Di lantai 4 Rooftop Di tempat ini juga suka dilakukan untuk fellowship ibadah Dan teman-teman semua Patty Gemi wilayah 2 Yang sedang berlibur atau merantau di daerah Jakarta Pusat Jangan lupa untuk datang di gereja kami Alamatnya ada di bawah sini Dan berakhirnya juga Ketur hari ini dan kegiatan hari ini Patty Gemi seru Krisus biara segalanya Tuhan berkati Terima kasih